Mulai tanggal 1 April mendatang iuran Badan Penyelenggara jaminan sosial BPJS Kesehatan naik antara 17 hingga 34 persen. Menurut Ketua Umum Kamar Dagang Indonesia Rosa F.P. Roslani kebijakan pemerintah menaikan iuran BPJS Kesehatan tidak masalah asalkan kebijakan tersebut dapat memberikan dampak positif baik untuk pengusaha dan juga masyarakat. Mulai 1 April mendatang pemerintah akan menaikan iuran BPJS Kesehatan. Kebijakan ini tertuang dalam peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan kedua PPRES Nomor 12 Tahun 2013 mengenai jaminan kesehatan. Dari PPRES tersebut kenaikan iuran BPJS Kesehatan beragam. Untuk kelas 3 kenaikan dari 25.000 rupiah menjadi 30.000 rupiah. Kelas 2 dari 42.500 rupiah menjadi 51.000 rupiah. Dan kelas 1 dari 59.500 rupiah menjadi 80.000 rupiah. Menanggapi hal tersebut, Rosan P. Rosani mengungkapkan kalangan pengusaha pada prinsipnya akan mengikuti kebijakan pemerintah asalkan peraturan yang dikeluarkan memberikan dampak positif untuk sektor usaha dalam negeri. Selain itu, pemerintah juga harus memikirkan nasib rakyat miskin yang menggantungkan biaya kesehatan dari BPJS. Jangan kenaikan iuran BPJS tersebut bisa membebani masyarakat yang berpenghasilan minim. Ketua Umum Kadi juga menambahkan jika kebijakan iuran ini pada ujungnya akan membahankan pengusaha, pemerintah harus memberikan kompensasi untuk para pengusaha. Hal ini tentunya akan menjaga kegiatan bisnis di Indonesia agar tetap berjalan. Dari Jakarta, Ayu Arianti, Friza, MNC Media, memberitakan.